Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini Kak Andi lagi ngumpulin daun-daun kering Berarti Kak Andi akan mengajak teman-teman semuanya Untuk bikin sesuatu daun kering ini Mau lihat? Yuk kita mulai bikin Daun-daun yang tadi Kak Andi kumpulkan Daun-daun kering Kita akan bikin Bikin ini, bikin itu Tentunya sudah ada deh Dan teman-teman tahu Kita kumpulkan bahannya daun kering Kemudian tentunya juga lem Lem apa aja Ini lem putih ya Lem bodas Kita bahasa Sunda Ya, lem bodas Lem putih Kemudian Spidol Nah Kita akan Mulai bikin ya Nah, kita kasih lem dahulu Untuk ditempel Nah, kita Misalnya masih bingung nanti mau bikin apa Digambar dulu boleh Pakai pensil Tapi kalau sudah Tahu Nah ini ditekan dulu dikit Biar nempelnya cukup kuat Kemudian Kemudian Kasih lem lagi Kita tempel lagi Disini Kayak pohon baris Kayak pohon baris ya Kemudian Kita tambahkan lagi Bikin lagi Siapkan Tempel juga disini Tempel Tambahkan lagi Kira-kira Bikin apa ya Teman-teman tahu gak Ini ada daun-daun besar Kemudian Kita bisa tambahkan Bikin satu lagi Satu daun lagi Boleh Yang jelas ini ada adik Teman-teman Ini adalah daun-daun Kering Semuanya daun-daun kering Nah Setelah Ini Selesai Ketika sudah selesai Sudah kita tempelkan Sudah Kita mulai Menambahkan Gambarnya Yang membuat Nanti ada gabungan Antara daun-daun kering Dan Gambar Nah kita mulai Nah ini yang akan dipikin Kita Nempelnya belum kuat Adik Kita kuatit Yes Nah Jadi kita Sebenarnya bikin Sebuah perkampungan Kasih nama apa ya Enaknya ya Nah kita kasih nama aja Kampung daun kering Nah kita bisa tambahkan semuanya Dari Dari sini Ini Atapnya Gempeng Nah ini yang Yang berhadapan dari sana Juga kita bikin Okay Pasti teman-teman kalau sudah bikin sudah kelihatan bentuknya gini pasti ingin sekali membuat atau memberikan warna kan ya itu boleh-boleh saja kita bisa tambahkan tanaman di sekitar rumah ini jalan ternyata di pinggir jam disitu juga ada kolam nanti itu bisa adik-adik bikin warnanya dan seterusnya di tepi kolam banyak sekali bunga-bunga tanaman-tanaman kemudian kita bisa bikin di sini pohon nah pohon ini kita bisa tambahkan pakai daun kering yang lebih kecil jadi kita bikin yang daun kering lebih kecil ditempelkan di lem kita bisa mendapatkan daun-daun kering ini banyak dimana-mana suka banyak dan sering tidak dipakai kita bisa manfaatkan untuk bikinin bikin itu sehingga kita tetap kreatif nah jadi daun-daun kering ini kita bikin pohon dari situ daun-daun kering yang lebih kecil nah sekarang kita bisa melihat bahwa gambar yang pakai spidol tadi bisa bergabung dengan daun-daun kering yang tadi kan dikumpulkan dan selanjutnya misalnya kita akan tambahkan rumput-rumput boleh jadi bebas saja misalnya ah kandi pengen ada matahari bersinar cerah di situ boleh nah akhirnya jadilah daun kering kreatif dan tampil bikin gambar bersama spidol gambar perkampungan daun kering nah teman-teman akhirnya jadi perkampungan daun kering dan tentunya terima kasih sudah mengikuti bikin bersama kandi yuda dan kandi mengucapkan semoga bermanfaat dan menginspirasi kita akan ketemu di episode selanjutnya lebih kreatif lagi terus di channel kandi yuda miu kalau ada usul ada ide boleh ditulis di kolom komentar ya oke sampai ketemu kreatif selamat menikmati